Ketua Komisi 1 DPRD Kota Jambi menanggapi terkait penyegelan terhadap dua bangunan yang tidak memiliki izin di Kota Jambi pada 1 November 2022 lalu. Dalam hal ini, Dewan dengan tegas meminta Pemkot Jambi lakukan penyegelan terhadap bangunan yang tidak memiliki izin. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Jambi, Muhili Amin menanggapi terkait penyegelan terhadap dua bangunan yang tidak memiliki izin di Kota Jambi pada 1 November 2022 lalu. Dirinya mengatakan bahwa bangunan tersebut memang tidak mengantongi izin sehingga harus dilakukan penyegelan. Dirinya juga menjelaskan bahwa Kota Jambi memiliki peraturan daerah di mana setiap usaha atau bangunan wajib mengurus izin. Sehingga jika bangunan tersebut belum memiliki izin, maka belum bisa dilakukan pembangunan atau dapat dikatakan ilegal. Selanjutnya, Muhili juga mengatakan pemerintah sebagai pengawas juga harus tegas jika bangunan tersebut memang tidak memiliki izin dengan melakukan tindakan penyegelan terhadap bangunan ilegal tersebut. Di Kota Jambi ini punya aturan, ada peraturan daerah. Setiap ada usaha, penusaha yang menembarkan setiap usaha. Terutama pembangunan, menurut itu kan harus ada izin. Sandi Nuriana Cek TV melaporkan.